Ini fakta kejam yang mungkin belum lo ketahui. Cewek itu sama seperti kita para cowok. Mereka juga memiliki fantasi terhadap lo anjenis. Jika lo sebagai cowok sering membayangkan cewek yang menurut lo ideal, entah dari segi fisik, kecantikan, karakter, dan lain sebagainya, kemudian lo menjadikannya sebagai bahan fantasi, maka cewek pun sama. Mereka memiliki fantasi terhadap jenis-jenis cowok tertentu. Namun bedanya, cewek itu nggak bersikap terang-terangan seperti kita para cowok, karena cewek itu gingsinya besar. Dan lebih dari itu, cewek takut jika mereka bersikap terang-terangan, mereka akan kehilangan kendali dalam hubungan percintaan. Mereka takut kehilangan cowok yang mereka suka. Sederhananya, jika lo menjadi bahan fantasi seorang cewek, maka dia nggak akan pernah bilang, karena dia ingin menguasai lo dalam diam. Lantas cowok seperti apa sih, yang selama ini menjadi bahan fantasi para cewek? Apakah lo termasuk? Kita akan bahas di video ini. Berikut tiga jenis cowok yang diam-diam menjadi bahan fantasi para cewek. 1. Cowok yang sulit dikontrol Para cewek selalu berharap mereka bisa menguasai cowok yang mereka suka, terutama cowok yang sudah menjadi pasangan mereka. Tentu saja cewek sangat suka apabila mereka bisa mendapatkan perhatian sepenuhnya dari seorang cowok. Namun menariknya, jika seorang cowok terlalu mudah dikendalikan atau terlalu gampang dikuasai, maka cewek justru akan kehilangan minatnya. Kalau lo sering mendengar istilah cowok tunduk sama pacar atau suami yang takut sama istri, mereka itu sebenarnya jenis cowok yang nggak terlihat menarik di mata cewek. Sebaliknya, kalau seorang cowok nggak bisa dikontrol, dalam artian mereka punya pendirian yang kuat dan tidak gampang terpengaruh oleh cewek, maka jenis cowok seperti inilah yang justru terlihat sangat menarik di mata cewek. Mereka adalah cowok yang berkarisma, yang bisa membuat cewek nggak sulit untuk menghormati mereka. Apalagi jika mengingat fakta bahwa lebih dari 90% cowok di dunia ini adalah jenis cowok yang mudah dikendalikan cewek. Maka jika lo mampu menjadi sebagian kecil cowok yang justru sulit dikendalikan cewek, tentu saja para cewek bakal sadar kalau lo bukanlah pria biasa. Kemudian mereka akan menjadikan lo bahan fantasi. Mereka mulai berpikir bahwa lo bisa menjadi pemimpin ideal yang mampu memberikan kepuasan, baik dari segi seksual, kepemimpinan, maupun materi. 2. Cowok yang punya dunia sendiri Ini adalah tipe cowok yang biasanya fokus pada karir atau tujuan hidup, bahkan cenderung mengutamakan hubi dibandingkan hubungan percintaan. Mereka itu gak suka menjadikan cewek sebagai prioritas utama. Kalau lo bertanya, kenapa anak band, pemain bola, atau pencinta alam sering digilai para cewek, jawabannya sangat sederhana. Mereka selalu sibuk dengan aktivitas mereka sendiri, dan gak punya banyak waktu untuk sekedar mengurusi cewek. Ketika cewek melihat cowok yang punya dedikasi tinggi dan selalu konsisten mengejar mimpinya, itulah yang membuat hati si cewek bakal meleleh. Cewek akan terkesan ketika seorang cowok gak selalu ada untuk mereka. Mungkin di satu sisi mereka bakal merasa jengkel, tapi di sisi lain, mereka merasa kangen dan terpancing untuk selalu memikirkan cowok tersebut. Rasa penasaran dan rindu, dua hal ini yang bakal membuat cewek semakin tergila-gila. Apalagi jika cowok tersebut bisa menukarkan waktunya dengan meraih prestasi atau pencapaian yang gak bisa didapatkan cowok lain. Gak heran jenis cowok seperti ini selalu menjadi bahan fantasi cewek karena daya tarik mereka yang begitu kuat. Ketiga, cowok yang berani mengatakan apa yang dia mau. Ini adalah jenis cowok yang ketika berbicara, mereka itu gak suka basa-basi. Mereka gak pernah takut menyampaikan pendapat mereka di depan orang lain. Sayangnya, banyak cowok yang justru bersikap sebaliknya. Mereka gak berani menyampaikan apa yang ada di kepala mereka karena takut melukai perasaan cewek. Mereka gak tahu. Justru sikap seperti itulah yang membuat cewek merasa gak nyaman. Bahkan lebih parah, cowok seperti ini dianggap pecundang oleh para cewek. Karena gak ada yang lebih pecundang dari seorang cowok yang bahkan gak berani menyampaikan apa yang dia yakini. Sebaliknya, cowok yang selalu jujur dan berani menyampaikan pendapatnya dengan tenggas, mereka itulah yang mampu membuat cewek-cewek terkesan. Meskipun di awal cewek bakal merasa kurang nyaman, tapi dalam jangka panjang, mereka akan melihat cowok yang berani menyampaikan pendapatnya sebagai pemimpin yang bisa mengarahkan mereka. Cewek pasti tahu, cowok dengan karakter seperti ini adalah tipikal cowok yang sebenarnya mereka idam-idamkan dan selalu menjadi bahan fantasi mereka. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat dulu. Salam, High Value Man.